Jadi, hasil akhirnya akan seperti ini. Tombol centangnya akan berfungsi untuk menambah jumlah prosentase progress bar yang ada di sini, di mana untuk acuan dari prosentasenya mengambil dari tiap-tiap cell yang ada di kolom score. Ini akan terus terakumulasi ya, seperti ini. Dan apabila kita menghilangkan centangnya, maka cell otomatis untuk di bagian prosentase progress bar-nya juga akan berkurang ya. Pada kesempatan kali ini, saya akan kembali menjawab pertanyaan dari salah seorang penonton yang sudah bertanya lewat WhatsApp. Kali ini, pertanyaan tentang laporan dalam bentuk checklist ya. Kalian yang penasaran? Langsung aja kita simak tutorialnya. Baik, kita mulai ya. Bagi kalian yang mau sambil berlatih, silakan download dulu file latihannya di deskripsi video. Nah, di sini saya sudah siapkan untuk contoh tabel monitoring skor uji kompetensi, di mana ada 10 elemen kompetensi yang akan diujikan untuk tiap-tiap unitnya, dengan skor masing-masing seperti yang tertera di sini ya. Nah, langkah awal kalau misalnya kita mau bikin checkbox atau checklist pada kolom ini, untuk juga memunculkan progress bar di bagian kotak hijau ini, pertama-tama kalian klik dulu tombol developer. Nah, bagi kalian yang belum muncul tab developernya, silakan boleh lihat di video saya sebelumnya ya. Setelah itu, klik insert, lalu pilih tombol checkbox yang ada di sini. Nah, kemudian klik satu kali di area cell-nya untuk memunculkan checkbox-nya seperti ini, lalu hapus tulisan checkbox-nya agar rapi ya. Sesuaikan ukuran checkbox-nya seperti ini, kemudian geser ke tengah-tengah cell kosong bagian atas ya. Checkbox ini tinggal kita duplikasi ke bawah dengan cara mengklik pada cell paling atas, lalu arahkan ke pojok kanan bawah sampai berubah menjadi tanda plus hitam seperti ini. Klik tahan, geser ke bawah. Next, kalian klik kanan di area checkbox-nya, pilih format control, lalu di bagian cell link, kalian klik satu kali, klik pada cell kosong persis di sebelahnya cell checkbox ya, yang ini. Oke, lakukan hal yang sama untuk semua checkbox-nya. Untuk menguji apakah checkbox ini berfungsi atau tidak, kita cukup klik satu kali aja ya. Nah, apabila muncul tulisan true di area cell yang sudah kita cell link tadi, maka ini tandanya berfungsi ya, kita coba tes untuk yang lain. Wah, aman ya, semuanya berfungsi dengan baik. Dan apabila kita hilangkan centangnya, maka dia akan menjadi false. Itu menandakan bahwa checkbox ini formatnya sudah berfungsi dengan sempurna. Next, di sebelah cell false ini, kita tinggal masukkan rumus. Sama dengan if, aktifkan dengan menekan tombol tab, Lalu, kita klik logical test-nya di bagian cell false ini ya, karena nanti untuk area cell ini akan kita jadikan sebagai acuan untuk menghitung prosentase skornya. Masukkan simbol sama dengan, kemudian ketik rumus true, aktifkan dengan menekan tombol tab. Jadi, ini maksudnya seperti ini ya. Jika cell yang kita klik tadi di sini, jawabannya adalah true, maka kalian masukkan titik koma atau koma tergantung dari yang muncul di sebelah tulisan logical test ini ya, maka hasilnya akan mengacu pada cell skor di sini ya. Selain itu, selain dari true berarti false ya, 0, balas, kurung. Kita coba enter. Nah, ini jawabannya 0, karena di sini yang tertera bukan true tapi false ya, begitu maksudnya. Kita duplikasi dulu rumusnya ke bawah seperti ini, klik tahan, geser ke bawah. Nah, sekarang yang terakhir kita akan memasukkan progres bar-nya, progres prosentase bar-nya di sini agar seperti yang tadi ya, di sebelah. Kalian cukup menggunakan rumus sama dengan sum, aktifkan. Kemudian, block area ini, area acunya tadi ya, kita akan jumlahkan semuanya, balas kurung, lalu sum lagi. Kita bagi dengan jumlah keseluruhan dari area ini, balas kurung, kemudian enter. Nah, ini 0% karena memang belum ada pembagiannya ya di sini. Kita cukup centang aja, maka nanti dia akan berubah di atasnya, jadi 5%, 10%, 10 tambah 10 berarti 20, 25, 45, 55, 60, 70, 85, 100%. Nah, bagaimana agar progres bar-nya ini, dia bisa ada seperti warnanya gitu ya, yang bergerak atau bertambah ketika kita centang dan kurangi centangnya. Caranya adalah, klik pada cell progres bar-nya, kemudian masuk di home, pilih conditional formatting, arahkan ke data bars, kemudian pilih more rule. Nah, di bagian type ini, kita ubah ya, dari automatic menjadi number, begitu juga dengan maximum-nya, kita ubah menjadi number, dan di bagian sini, kita ubah menjadi 1. Nah, untuk warnanya, silakan kalian pilih ya, mau pakai warna apa untuk progress bar-nya, biar nanti ada perubahan yang mencolok gitu ya, kelihatan dari cell yang kita tempati untuk progress bar-nya. Saya akan coba pilih warna yang kuning, lalu OK. Nah, sekarang kita coba ya, lihat perubahannya, ketika saya centang, maka akan ada warna kuning di sini sebanyak 5%. Saya centang lagi, 10, dan seterusnya ke bawah, maka dia akan terus bertambah, menyesuaikan dengan jumlah prosentase yang tersedia, sampai nanti maksimal 100% kayak gini ya. Supaya lebih rapi, untuk rumus yang sudah kita buat tadi di dua kolom ini, kita bisa hidden saja atau sembunyikan dengan cara membloknya dari area kolomnya seperti ini, ke bawah ya. Kemudian kita klik kanan, lalu pilih hide. Nah, sekarang kalian sudah bisa mengontrol progress pekerjaan kalian masing-masing menggunakan tombol checklist atau checkbox. Gimana? Gampang kan buatnya? Jadi buat kalian nih, yang juga ingin bertanya, jangan malu-malu ya, langsung aja ketikkan di kolom komentar. Insya Allah, nanti saya jawab dalam bentuk video tutorial. Makasih ya, dan sampai jumpa di konten berikutnya. Oka! Sub indo by broth3rmax